Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bu Nela dan Bu Kiki Sebelum memulai video pembelajaran, kita tepuk semangat 5 dulu ya Bu Kiki Yuk Bu Nela 1, 2, 3, tepuk semangat 5 1 Semangat Semangat Nah teman-teman, Bu Nela dan Bu Kiki sudah menjelaskan tentang tema lebah yang akan kita pelajari selama di kelas 3 Nah teman-teman, pasti sudah mengenal juga kan hewan yang bernama Tawon Kira-kira lebah dan Tawon itu sama tidak ya Bu Kiki? Ayo, sama atau tidak ya teman-teman Nah ternyata nih teman-teman, Tawon dan juga lebah itu berbeda loh Apa saja ya perbedaan-perbedaannya? Kita simak yuk Yang pertama, Tawon dan lebah berbeda dari bentuk tubuhnya Bentuk tubuh yang dimiliki oleh lebah jauh lebih berisi sehingga terlihat lebih membulat Sedangkan bentuk tubuh yang dimiliki oleh Tawon jauh lebih ramping Jadi terlihat lebih memanjang Yang kedua, berbeda dari jumlah bulu yang ada di permukaan tubuhnya Ternyata nih teman-teman, lebah itu memiliki bulu-bulu di dalam tubuhnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Tawon Dan permukaan tubuh Tawon juga jauh lebih licin Yang ketiga, berbeda dari kakinya Lebah memiliki keranjang serbuk sari di bagian kaki belakangnya Sedangkan Tawon tidak memilikinya Dan tentunya keranjang yang dimiliki oleh lebah berbeda ya dengan keranjang yang dimiliki oleh manusia Dan yang keempat, berbeda dari cara menyengatnya Lebah hanya menyengat satu kali, kemudian dia bisa mati Sedangkan Tawon meskipun berkali-kali menyengat, dia tetap hidup Yang kelima, berbeda sarangnya Lebah memiliki sarang yang terbuat dari sejenis lilin Sedangkan Tawon terbuat dari serat kayu yang dikunyah bersama air liurnya Yang keenam, berbeda jumlah koloni Lebah memiliki jumlah koloni yang lebih banyak daripada Tawon Jumlah koloni Lebah mencapai 75 ribu Sedangkan Tawon hanya mencapai 10 ribu koloni Yang ketujuh, berbeda cara bergeraknya Tawon lebih agresif dan mudah terpancing kemarahannya dibandingkan dengan lebah Jadi teman-teman, jika bertemu Tawon atau lebah Lebih baik menghindar ya dan jangan diganggu Yang terakhir, ke delapan Berbeda cara makanannya Lebah memakan nektar dan terbuk sari yang ada pada bunga Sedangkan Tawon, selain memakan nektar Dia juga memakan ulat dan lalat Nah, itu tadi telah disediakan Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh lebah madu dan juga Tawon Nah, bertambah lagi pengetahuan kita ya Bu Nela Alhamdulillah Nah, teman-teman Tugas di rumahnya yaitu mengerjakan woksit Yang sudah Bu Nela dan Bu Kiki berikan Semangat ya dalam mengerjakannya Dan jangan marah-marah Sekian video pembelajaran dari Bu Nela dan Bu Kiki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati